Kebakaran yang melanda desa suka makmur kecematan Simeluh Timur Aceh menghanguskan 50 unit rumah dan toko. Warga yang panik berusaha memadamkan api dan menyelamatkan harta benda mereka. Kebabaran api yang besar membuat banyak harta benda warga tidak bisa diselamatkan. Petugas BPPD, TNI, dan Polri mengerahkan 6 unit mobil pemadam kebakaran dibantu 1 unit mobil pemadam dari TNI Angkatan Laut untuk menjinakan api. Saat ini kota Sinabang sedang gelanda kebakaran hebat. Saat ini seluruh armada yang dimiliki oleh pemda pemadam kebakaran sedang berjibaku untuk berjuang untuk memadamkan kebakaran. Kebakaran juga melanda hutan di Pulau Deli, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kebakaran sejak Jumat 20 September lalu hingga lebih dari sepekan masih terus berlangsung. Petugas pemadam kebakaran mengalami kesulitan menjinakan api karena medan yang sulit dijangkau dan minimnya akses air di sekitar lokasi. Tim gabungan dari berbagai instasi terus memadamkan api, namun angin kencang dan kondisi hutan yang kering memperburuk situasi. Minimnya infrastruktur menyebabkan pengiriman bantuan terlambat. Petugas baru memadamkan 5 dari 20 titik lahan yang terbakar dengan total luas lahan mencapai 14 hektare. Tim Liputan CNN Indonesia Anggota POSSEC sedang melakukan pemadaman. Musik